Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku di TSE Channel Nah jadi hari ini aku bakal bahas tentang cuci muka Aku yakin diantara kalian masih banyak banget yang belum tau cuci muka yang cocok atau sesuai dengan tip kulit kalian Apalagi kalian yang baru mau mulai perawatan Sebenernya di internet banyak banget, apalagi di Youtube Jadi kalian bisa nyari cuci muka apa yang cocok sama tipe kulit kalian gitu kan Sebelum itu aku mau ngingetin lagi ke kalian tipe-tipe apa aja sih kulit itu Nah yang pertama ada kulit berminyak Yang kedua ada kulit kering Yang ketiga ada normal to dry Yang keempat ada normal to oil Dan yang kelima ada kulit kombinasi Karena sesuai judulnya Jangan pakai cuci muka yang ada tulisan ini Untuk kulit kering Jadi kita mau bahas tentang kulit kering Jadi begini guys Coba sekarang juga kalian ambil tuh cuci muka dari kamar mandi kalian Dan coba baca ada nggak tulisan ini ya Nah bener banget tulisan form Kalau ada tonton videonya sampai selesai Tapi kalau nggak ada, nggak ada salahnya juga sih kalian tonton sampai selesai Bisa aja kan kalian abis ini Ngeshare soal informasi yang akan aku sampaikan ke temen-temen Kenapa ya by the way aku sekarang udah punya kipas kecil Jadi aku bisa kipas muka aku kalau misalkan aku keringetan ya Karena kalau misalkan kalian udah pernah nonton video aku sebelumnya Pudah aku keringetan terus Lanjut ke kata foam Loh emang kenapa sih kulit kering itu nggak boleh yang namanya pakai cuci muka yang ada tulisan foamnya Jadi gini Pengertian facial foam itu sendiri adalah busa yang lembut dan berbusa Maaf disini aku salah ngomong Maksudku sabun pembersih yang lembut dan berbusa oke Aduh error gue Jadi dia itu mempunyai fungsi untuk mengangkat kotoran yang ada di wajah kita Serta mengangkat dan mengenalikan minyak berlebih Oh iya jangan lupa follow instagramku ya Dari fungsinya ini udah jelas kalau facial foam itu bukan untuk kulit yang kering Melainkan kulit yang berminyak Bayangin deh fungsinya mengangkat atau mengendalikan minyak berlebih yang ada pada wajah Itu sih bagus ya buat si kulit berminyak Coba deh kulit yang kering Udah kering pakai facial foam Gimana tuh Pokoknya cepet-cepet ganti deh Terus cuci muka yang mana dong yang cocok buat si kulit kering Nah buat kamu yang kulitnya kering Coba deh pakai facial wash Facial wash ini ada dua jenis Yang pertama itu ada yang bentuknya creamy sama yang gel Kalau misalkan yang creamy itu contohnya Wardah Lightening Wash Terus ada lagi Emina Summer Plum Pokoknya nanti aku taruh aja gambarnya disini Terus aku lupa Sedangkan yang gelnya itu contohnya aku ingat sih dari Wardah juga Soalnya aku pernah pakai dulu gitu loh Kalau nggak salah tuh kayak Head drum Head drum Gitu deh Mungkin nanti aku taruh aja disini fotonya Oke Oh iya ada juga loh Cuci muka yang nggak ada tulisan foamnya Tapi nggak cocok buat kulit kering Nah kita bisa bedain dari pas kita makanya nih Jadi si facial foam ini tuh kerasanya kayak Gimana ya Jadi kayak Ketarik kulit loh Nggak enak banget dah Jadi buat kalian yang baru aja mau mulai cuci muka segala macem Terus belum tau cuci muka kemana yang cocok Kalian lebih baik Bener-bener banyakin cari-cari video kayak begini nih Googling-googling aja gitu Kayak Aku sih skincare yang cocok untuk kita Apa aja untuk kulit kering Untuk kulit berminyak Supaya nggak ketegar Dan buat kulit kalian yang kering Dan sekarang cuci muka kalian Tadi tulisan foamnya Ganti sekarang juga Oke Kalau gitu sampai disini aja video aku Kalian jangan lupa untuk share video ini Karena insya Allah bermanfaat banget Apalagi buat pemula-pemula yang Belum tau banyak tentang skincare gitu loh Dan buat kalian yang beneran salah pakai cuci muka Coba sebutin udah berapa lama atau berapa botol yang abis kalian pakai Kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati